Selamat datang kembali di channel Saragama Gogi Pada video pertemuan ketiga belas ini Kita akan menampilkan Data pengembalian Terus sama kita akan memperbaiki Dashboard dari aplikasi perpustakaan kita Oke langsung saja Silahkan teman-teman aktifkan Next up yang terlebih dahulu Seperti biasa Kemudian start pada Tombol abacu dan isql Oke langkah berikutnya silahkan teman-teman Buka Browsernya disini saya menggunakan Double Chrome Kemudian Kemudian silahkan teman-teman Akses aplikasinya Dengan mengetikan Localhost slash purpose Oke seperti biasa kita Login menggunakan username Dan password yang sudah teman-teman Buat pada pertemuan sebelumnya Oke bagi teman-teman yang baru Mengikuti Seri pembuatan aplikasi Perpustakaan ini Silahkan teman-teman Tonton videonya dari Awal dari 41 Kemudian Jika teman-teman suka Dengan video ini Silahkan teman-teman Subscribe Channel ini Oke Oke langsung saja Disini saya akan login Menggunakan username Admin Kemudian passwordnya juga Admin Oke ini adalah tampilan dari Apelasi perpustakaan kita Nanti kita akan Mengaktifkan Tombol pengembalian Jadi disini ketika saya klik Pengembalian Maka masih diarahkan ke Link login Oke Kemudian yang kedua Nanti kita akan memperbaiki Tampilan dari dashboard ini Jadi nanti Jumlah petugasnya ada berapa Terus Jumlah anggotanya ada berapa Terus Mungkin jumlah bukunya ada berapa Dan yang terakhir Mungkin nanti akan Kita tampilkan juga Buku yang sedang dibinjam oleh Anggota gitu ya Oke silahkan Teman-teman buka Sebelum tag nya Kemudian kita Yang pertama kita buka pada Controllers Kemudian di Kita buat controller baru Kita buat controller dengan nama Pengembalian .php Oke Yang kedua kita akan membuat model Modelnya Tempengembalian Pengembalian Dan php Oke Yang Kemudian yang terakhir Kita akan membuat Folder baru Di dalam views Di klik kanan Kemudian new folder Nah ini kita kasih nama Foldernya adalah Pengembalian Nah di dalam folder Pengembalian ini Kita akan membuat file Dengan nama Ving Pengembalian Pengembalian Oke seperti ini Yang pertama Di bagian controller ini Kita Buat dulu Jadi Seperti biasa Kita buat Tick php Kemudian disini kita buat Classnya Class Pengembalian Texte Texte C Controller Oke Kemudian di dalam sini kita buat Function index Jadi public Function Index Seperti biasa Kemudian disini kita Buat Variable content Sama dengan Pengembalian Slash V Pengembalian Oke Kemudian disini kita Isi Kita kasih Jodulnya Dengan Jodul data Pengembalian Buku Misalkan Oke Yang terakhir kita Buat Disload View Kita Isi Dengan V Desk Oke Sekarang kita akan Membuat Text Di V Pengembalian Ini Misalkan Semarang aja Dulu Oke Sekarang kita Refresh Jangan lupa di Menu Pengembalian Ini kita Arahkan linknya Ke Controller Pengembalian Oke berarti Sekarang kita Buka File Yang namanya Via Discord Controler menu Kita scroll kebawah Kita cari Menu Pengembalian Oke Nah disini Di bagian Linknya Kita Arahkan ke Controler Pengembalian Oke selanjutnya Kita save Kemudian kita Refresh Di Browser Nah sekarang Kita klik Menu Transaksi Kemudian Pilih Menu Pengembalian Nah Buka disini Sudah tampil Isi Dari File Dari File V Underscore Pengembalian Nah Disini Nanti kita akan Membuatkan Tabel Jadi nanti disini Datanya akan ditampilkan Dalam bentuk Tabel Seperti itu Oke langkah berikutnya Adalah Kita kopikan aja Dari skrip Peminjaman Kita buka V Underscore Peminjaman Kita kopikan aja Skrip Di bagian ini Sampai bagian bawah Nah ini kita copy Kemudian kita pastikan Di File V Underscore Pengembalian Oke Selanjutnya adalah Kita Hilahkan dulu Untuk Tag PHP nya ini Biar Nggak error Dulu Kemudian Untuk bagian Head nya ini Kita ganti Sesuai dengan Field Field Yang ada Di dalam Tabel Pengembalian Oke sekarang Kita buka Tabel Pengembalian Oke disini Ada beberapa Field Yaitu ID Anggota Ini buku Tanggal pinjam Tanggal kembali Sama tanggal Kembalikan Oke yang pertama Ini kita buat Nomor Kemudian yang kedua Adalah Atau Nama Peminjam Ini nama Peminjam Yang nantinya Akan ambil Data dari Tabel Anggota Kemudian Ini adalah Judul Buku Kemudian Ini tanggal Pinjam Ini tanggal Kembali Kemudian Satu lagi Yaitu tanggal Dikembalikan Oke Untuk Aksi ini Kita Busa aja Sekarang Save Kemudian Kembali Ke browser Kita refresh Oke Disini Sudah Ada tabel Tapi Belum ada Datanya Oke Selainnya Kita kembali Ke controller Pengembalian Nah Disini Kita Koneksikan Ke Model Pengembalian Jadi Kita buat Seperti ini This Load Model M Pengembalian Oke M Pengembalian Ini Kita Belum Buat Di Dalam Model Sekarang Kita Buat Dulu Kita Ke Folder Model Kita Ke Folder Model Kemudian Kita Buat Model Baru Dengan Nama Dengan Dengan Nama M M Pengembalian Pengembalian Seperti ini Dis Dis Pengembalian Get All Data Nah Sekarang Kita Akan Membuat Function Get All Data Ini Di Model Pengembalian Oke Kita Tuliskan Teknik PAP Seperti Biasa Kemudian Kita Tuliskan Kelasnya Kelas M Underscore Teman Balian Extend Jadi Mudah Kemudian Disini Kita Buat Function Jadi Public Function Oke Yang Pertama Disini Adalah Kita Buat Select This DB Select Bintang Bintang Ini Semua Artinya Kemudian This DB From Ini Nama Tablet Yaitu Pengembalian Kemudian Kita Perlu Menampil Data Anggota Berarti Kita Harus Joinkan Ke Tampil Anggota Oke Disini Kita Tuliskan This DB Join Anggota Pengembalian Untuk Untuk ID Anggota Sama Dengan Anggota Untuk ID Anggota Oke Selain Kita Hubungkan Ke Anggota Kita Hubungkan Juga Ke Tabel Buku Untuk Mengambil Judul Bukunya Oke This Udb Join Buku Pengambilian Dot ID Buku Sama Dengan Buku Dot ID Buku Oke Langkah Yang Terakhir Adalah Return This Udb Get Kita Result Result Oke Sekarang Kita Cek Variable Data Ini Sudah Ada Isinya Apa Belum Kita Menggunakan Fardang Fardang Kemudian Kita Kopikan Aja Ininya Kita Simpan Disini Oke Sekarang Kita Refresh Oke Disini Kalau Teman Teman Perhatikan Itu Ada Baris Data Ini Data Yang Diambil Dari Tabel Pengembalian Yang Sudah Dijainkan Ke Tabela Kota Dan Tabel Buku Oke Kalau Sudah Seperti Ini Sekarang Tinggal Kita Looping Datanya Kedalam File V Pengembalian Oke Dibawas Sini Di Dalam Tag Tkd Ini Kita Tuliskan Tag Tkd Kemudian Kita Lakukan Foreach Foreach Data Astro Kemudian Kita Tutup Tag Tkd Kemudian Di Dalam Ini Kita Tuliskan Tkd Kemudian Td Oke Disini Kita Tuliskan Variable Nomor Sama Dengan Satu Kemudian Di Dalam Td Ini Kita Tuliskan Tag P.hp Sama Dengan Variable Nomor Di Plus Plus Kemudian Kita Buat Td Baru Lagi Disini Kita Ambil Datanya Untuk Yang Anggota Jadi Yang Nama Anggota Ini Kopianya Yang Selanjutnya Adalah Kita Ambil Untuk Judul Buku Ini Adalah TGL Pinjam Ini TGL Kembali Kemudian Satu Lagi TGL Kembali Dan Oke Sekarang Kita Simpan Dulu Kemudian Kita Kembali Ke browser Sekarang Kita Refresh Oke Jadi Disini Ada Empat Data Yang Sudah Dikembalikan Oleh Si Peminjam Sesuai Dengan Yang Ditabel Database Pengembalian Oke Jadi Disini Ada Empat Data Nama Peminjam Atau Nama Anggotanya Itu Ada Fatima Kemudian Nama Ahmad Ahmad Ini Tanggal Pinjam Tanggal Ketika Dilakukan Transaksi Peminjaman Tanggal Kembali Ini Adalah Tanggal Yang Seharusnya Buku Itu Dikembalikan Kemudian Tanggal Dikembalikan Ini Adalah Tanggal Dimana Buku Dikembalikan Oleh Si Peminjam Jadi Misalkan Tanggal Pinjam Tanggal 18 Itu Kan Di Awal Kita Set Ketika Dilakukan Peminjaman Untuk Tanggal Kembalinya Itu Diset 7 Hari Nah Untuk Tanggal Dikembalikan Ini Misalkan Sebelum 7 Hari Itu Dikembalikan Maka Nanti Di Tanggal Dikembalikan Ini Akan Dicatot Dikembalikannya Di Tanggal Berapa Oke Seperti Itu Kemudian Kita Akan Memperbaiki Dashboard Kita Jadi Menu Dashboard Ini Sekarang Kalau Diklik Itu Belum Melakukan Siapapun Oke Sekarang Kita Perbaiki Di Bagian Itu Nah Sekarang Teman Teman Buka Di File Vial Dashboard Menu Kita Cari Untuk Yang Dashboard Nah Nah Di Dashboard Ini Linknya Kita Arahkan Ke Controller Dashboard Jadi Base URL Ini Ke Dashboard Oke Sekarang Sekarang Kita Save Kemudian Kita Refresh Sekarang Kita Klik Di Menu Dashboard Nah Disini Tidak Ada Reaksi Apapun Itu Dikarenakan Ini Ada Kelas Review Nah Kelas Trevionya Ini Kita Hapus Kita Hapus 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 Lagi Kemudian Kita Refresh Nah Sekarang Kita Coba Klik Di Menu Dashboard Nah Oke Sudah Sudah Berhasil Nah Yang Terakhir Adalah Kita Akan Memperbaiki Dashboard Ini Jadi Disini Nanti Ada Datang Kota Kemudian Ini Jumlah Buku Kemudian Ini Nanti Jumlah Peminjaman Ini Jumlah Yang Sudah Dikembalukan Mungkin Kita Makan Seperti Itu Oke Silahkan Teman Teman Kembali Kodingan Kita Kita Close Saga Script Yang Ini Oke Langkah Selanjutnya Adalah Kita Buka Controller Dashboard Kemudian Kita Buka Juga Untuk File Via Discord Home Oke Langkah Berikutnya Adalah Kita Mengambil Jumlah Anggota Yang Berdasarkan Data Dari Tabel Anggota Jadi Misalkan Di Tabel Anggota Ini Anggotanya Ada 10 Maka Nanti Disini Akan Ditampilkan Ada 10 Anggota Seperti Itu Oke Langsung Saja Ke Kodingan Kita Jadi Disini Kita Memerlukan Model Baru Dengan Nama M Dashboard Oke Ini Saya Sudah Buat Untuk File M Dashboard Jika Jika Teman Teman Belum Buat Nya Silahkan Silahkan Teman Teman Buat Dulu Oke Yang Pertama Kita Akan Menghubungkan Control Dashboard Ini Ke Model Dashboard Atau File M Dashboard Oke Langkahnya Bisa Teman Teman Menggunakan Construct Disini Atau Teman Teman Menggunakan Cara Satu Satu Di Setiap Fungsinya Saya Akan Menggunakan Cara Satu Satu Jadi Saya Panggil Dulu Disload Model M Discore Dashboard Oke Kemudian Disini Saya Buat Variable Anggota Sama Dengan Dis M Dashboard Con Anggota Jadi Ini Menghitung Jumlah Anggotanya Oke Sekarang Kita Akan Membuat Function Ini Di Dalam Model Dashboard Yang Disini Oke Kita Buat Dulu Function Public Function Nah Untuk Menghitung Jumlah Baris Di Dalam Sebuah Tabel Itu Screamnya Sangat Pendek Sekali Jadi Cukup Gampang Jadi Langsung Kita Tuliskan Return Dis DB Compol Kemudian Jangan lupa Kita Tuliskan Nama Tabel Oke Sekarang Kita Fardam Dulu Fardam Isi Dari Variable Anggota Ini Oke Sekarang Kita Refresh Di Browser Nah Maka Disini Sudah Ada Tiga Artinya Ada Tiga Baris Atau Tiga Data Oke Kalau Sudah Seperti Ini Ini Kita Hapus Saja Untuk Fardam Kita Kembali Ketampilan Atau Ke File V Unders Home Nah Disini Kita Tuliskan Tag PHP Sama Dengan Variable Variable Data Oke Sekarang Kita Refresh Oh Sorry Bukan Variable Data Tapi Anggota Tinggal Tag Kita Ganti Ke Anggota Oke Disini Ada Tiga Kota Kemudian Berikutnya Adalah Kita Akan Membuat Untuk Jumlah Buku Oke Kita Buat Satu Lagi Disini Kita Ganti Nama Variable Dengan Buku Kemudian Kita Ganti Juga Untuk Get Con Buku Seperti Setelah Itu Kita Kembali Ke Model Dashboard Kita Buat Function Satu Lagi Dengan Nama Function Con Buku Jangan Lupa Kita Ganti Untuk Nama Tabel Buku Oke Sorry Ini Harusnya Di Disini Kemudian Ini Cont All Oke Sekarang Kita Kembali Ke File V Unwarp The Score Home Nah Disini Kita Ganti PHP Variable Luku Oke Kemudian Disini Kita Ganti Misalkan Total Disini Jumlah Bukunya Dua Ini Mungkin Tidak Perlu Ada Persen Jadi Persen Ini Kita Hapus Saja Kita Hapus Saja Dari Stub Ini Sudah Ada Dua Buku Misalkan Teman Teman Mau Mengganti Icon Tidak Seperti Ini Teman Teman Bisa Buka Template Yang Kemarin Jangan Penerti Ini Kemudian Kemudian Di ELEMENT Di bagian Icon Ini Diklik Nah Nanti Tinggal Teman Teman Cari Yang Teman Teman Ingin Kan Misalkan Ada Gaya Gambar Buku Disari Misalkan Buku Oke Mantap Saja Yang Ini Kita Copy Kemudian Kita Gantikan Ke Ini Jadi Diganti Seperti Ini Oke Sekarang Kita Refresh Ya Sudah Berubah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Untuk Buku Pengenjaman Maksudnya Buku yang sudah Dipinjam Ada Beberapa Oke Kembali Ke Sini Pinjam Kon Pinjam Oke Sekarang Kita Ke Model Kita Copykan Aja Function Ini Kemudian Kita Ganti Nama Function Dengan Kon Pinjam Oke Ini Kita Ganti Ke Nama Tabel Peminjaman Seperti Ini Oke Sekarang Kita Scroll Lagi Disini Kita Ganti Kita Tuliskan Tp Apis Sama Dengan Variable Pinjam Pinjam Oke Coba Kita Arif Dari Sedul Nah Disini Katanya Untuk Buku Yang Dipinjam Itu Nol Artinya Tidak Ada Peminjaman Buku Oke Untuk Icon Masukkan Kita Kasih Oke Misalkan Kita Kasihkan Icon Seperti Ini Jadi Sama Caranya Seperti Yang Tadi Ini Kita Untuk Kelasnya Kita Ganti Dengan Menggantinya Silahkan Seperti Kemudian Yang Terakhir Adalah Untuk Buku Yang Sudah Dikembalikan Jadi Disini Kembali Con Kembali Oke Kemudian Di Model ini Kita Kopikan Satu Function Tadi Kemudian Kita Ganti Nama Function Dengan Con Kembali Kemudian Untuk Nama Tabelnya Kita Ganti Juga Ke Kembalian Oke Sekarang Kita Ke File VNB Underscore Home Kemudian Untuk Ini Kita Ganti Sama Dengan Veriter Pembalian Kemudian Ini Kita Ganti Hukum Buku Sudah Dikembalikan Buku Buku Sudah Buku Yang Dipinjam Ini Hanya Contoh Saja Ya Nanti Teman Teman Bisa Sesuaikan Oke Disini Ada Error Katanya Buku Sudah Dikembalikan Katanya Itu Di Mana Ini Katanya Di VNB Di Baris 5 3 Oke Sekarang Kita Cek Di Baris 5 3 Kita Cek Disini Oh Ternyata Nama Variable Bukan Pengembalian Tapi Kembali Oke Sekarang Kita Diti Itu Nama Variable Save Kemudian Kita Refresh Kembali Di Browser Oke Jadi Disini Total Anggota Itu Ada 3 Kemudian Jumlah Bukunya Atau 2 Kemudian Buku Yang Dipinjam Itu Ada 1 Buku Sudah Dikembalikan Ada 4 Seperti Itu Oke Misalkan Kita Nampak Anggota Baru Misalkan Namanya Adalah Jones Seperti Itu Oke Kemudian Jenis Kelaminya Lagi-lagi Kemudian Namanya Misalkan Jakarta Atau Ini Contoh Saja Nanti Oke Disini Ada 5 Ya Ada 4 Sekarang Kita Kembali Klik Desport Kan Secara Otomatis Disini Akan Menghitung Seperti Misalkan Disini Jumlah Buku Yang Dipinjam Itu Masih Kosong Sekarang Kita Akan Melakukan Transaksi Peminjaman Buku Oke Disini Peminjam Ini Adalah John Kemudian Buku Yang Dipinjam Adalah Algoritma Dan Pemerkeraman Kemudian Kita Simpan Oke Disini Transaksi Peminjaman Itu ada Satu Dengan Atas Buku 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 Dipinjam Adalah Kerimah Dan Pemberkeraman Kemudian Untuk Pengembalian Disini Ada Empat Data Yang Sudah Berhasil Dikembalikan Atau Empat Buku Nah Sekarang Kita Kembali Ke Desport Nah Disini Untuk Buku Yang Dipinjam Itu Angkanya Sudah Nantik Satu Tuh Buku Yang Sudah Dikembalikan Masih Tidak Empat Karena Buku Yang Satu Ini Belum Dikembalikan Seperti Itu Oke Sekian Teman Teman Tutorial Untuk Tutorial Kali Ini Bila Teman Teman Suka Dan Bermafakan Bagi Teman Teman Jangan Lupa Untuk Subscribenya Supaya Channel Ini Lebih Semangat Untuk Memberikan Tutorial Tutorial Berikut Seperti Itu Oke Sekian Dan Sampai Bertemu Di Video Berikut Ya